kebanyakan di sini orang Filipina sama orang Bangladesh ya India katanya kalau di Riyadh itu terutama di Bata emang harus hati-hati banyak orang yang harami gitu saya juga kemarin nyari-nyari sebenarnya cuman males bawahnya males bawahnya ngepas ini ukurannya Oh seneng ada yang garis-garisnya ini seneng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat akhir ahlan usahlan aduh seneng banget nih hari ini saya lagi ada di di kota Riyadh dan tempatnya ada di Bata juga ditemani dengan vlogger dari Riyadh Pemburu Real 62 jangan lupa mampir nah mampir ke channel gue ya Pemburu Real 62 gue seneng banget nih kita sekarang lagi ada di kayak pasar tradisional ya kalau di Indonesia itu kalau di tempat saya pasar panas pastinya kalau di Jakarta apa ini tanah abang iya sih ini lebih bagusan tanah abang nah disini juga pagi-pagi warga-warga pasar sini udah buka-buka begitu aja ya biasa sih ini baju-baju yang menengah ke bawah gitu jadi enggak terlalu mahal murah-murah kayak gini nih tapi mereknya under armor guys mungkin copyright buat menarik itu ya bener-bener ini mereknya merek ternama terus lihat-lihat mereknya fans Oh ya beginilah adanya sama juga seperti di Indonesia apa jalan-jalanan sekolah kayak gini sayuran di arah itu pasti selalu rapi ya jadi tata-tata gitu nih Patrisno mau beli sayur dan Halo Assalamualaikum gimana katanya apa ya itu mau panjang-panjang kacang-panjang tapi pendek tapi biasanya panjang-panjang tapi ini Pak yang saya suka ini bersih jadi udah udah bener-bener apa namanya udah terpilih ya udah terpilih kalau di Indonesia pasti kita ngebuang yang nggak terpakai Wah ini bener-bener jujur nih tapi pedagangnya nggak welcome guys Oke kira-kira harga yang harga-harga pasar di ibu kota berapaan ya di sini Halo Halo bos itu karpet 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 minasa kargo karpet Sadiq ada Riyad asuk iptas akam iptalatul Oh kek kekvel polosina rakis sekali rakis Allah kok ismiah-miah ada esis masuk Batak ada Batak ada Filipina masjid Filipina masjid berhina disini tuh ada masjid namanya ini masjid orang Filipin katanya kok bisa saya nggak ngerti nih mungkin bisa dijelaskan Patrisno sebenarnya bukan masjid Filipin cuman kebanyakan nih masjid Mu'alap buat perkenalan pertama mungkin ibadah sini kalau kantor masuk agama Islamnya sebelah-sebelahnya lagi Masya Allah ya ada pembimbingnya mutoyaknya ada standby 24 jam Masya Allah dan akan fasilitas apa Quran gratis ngambil gratis dan ada buku-buku bimbingan lengkap sih tuh mantap kantor Mu'alap kantor Mu'alap jadi untuk orang Filipin karena orang Filipin kan mayoritas warganya itu orang Kristen ya yang datang ke sini Insya Allah kalau yang mau masuk ke Islam mereka biasanya kalau mau bareng-barengan motoanya ada di sini moto itu kayak ustaznya itu ada di sini Masjid apa namanya ini nggak tahu sih Oh ada-ada moto-nya orang Filipin juga Oh jadi penerjemah ya karena kita masih pagi-pagi banget di sini jadi pasar-pasar sebelah juga di depan belum banyak yang buka sih gini guys di depan kan ada kayaknya sih orang Bangladesh gitu ngeliatin kamera aja Assalamualaikum Halo Hai Nikar Goana Patika Filipin jamur Terus ada nggak yang berbasis ada-ada bau-bau Indonesia gitu gitu disini sini Indonesia jangan ya jadi sini orang Indonesia kan diriakan udah sedikit ya jadi banyak yang buat kebanyakan itu ya kebanyakan apa namanya Filipin sama India yang mayoritas Filipin sama India iya sih yang saya lihat ini iya sedari dari berbagai orang-orang Filipin gitu ya toko Indonesia juga tinggal berapa tempat di kota jadi yang Indonesia itu yang tempat kita tinggal ada di di Umul Hammam Iya itu juga saya juga ada Tokopurakarta nanti bisa nge-review-an deh di Tokopurakarta coba ini nih ada travel kantor travel ada beberapa maskapai nih kira-kira Indo Garuda ada ada di tempatnya nih kayaknya enggak tercantum guys sayang banget ya makanya Garuda selalu dari jeda nih ada pertama Filipin Bangladesh terus Pakistan Singapura Gulf Air Emirat ini tadinya paling ramai nih guys ini Manila Plaza ini terkenal banget cuman setelah kebakaran belum di renovasi semuanya ini diangkasih nih di supermarket ini dulu baru buka kan iya kebakaran baru buka kalau sekarang buka lagi wawah mantep banget nih rekomendasi buat kalian yang ada di Riyadh katanya sih disini murah-murah maulnya nih Bismillahirrahmanirrahim kita masuk dan pakaiannya sini emang digutuskan untuk ukuran asli nah itu dia yang saya itu enggak suka kalau beli pakaian di Arab Sogiti kayak Seto Point City mix itu udah pasti pakaiannya bah disitunya es tapi di area Oh Pasar Bata itu murah-murah guys lihat tuh Masya Allah ini harganya terjangkau banget jaman 22 real 34 oh yang ini 34 ini kan bahannya beda tapi anak saya gede nih sedang anak saya sama saya gede anak aku berapa tahun udah 18 tahun 18 tahun tapi suiternya itu yakin bagus enggak bagus inilah banyak cahitannya gimana ya nah disini lengkap juga ya ada jeans jinn apa merah kawasan Oh adanya sampai ini levis nih bagus-bagus kah adanya tuh 44 Oh iya juga sih tapi kalau mereknya lebih saya berani ini Hai cuman harganya ini masih 109 masih murahan dibalat jeda guys ya Oh tapi enggak sih ini original original ya produknya ini apa namanya lebih lebih situ ini juga kemarin nyari-nyari sebenarnya cuman males bawahnya males bawahnya ngepas ini iya ya sebetulnya ukurannya Oh seneng ada yang garis-garis ini senang enggak aku bagus yang polos iya kalau gedean kan dilihat kurang stylenya kurang kayak tahun 70-an gitu enggak mau udah makanya harganya Hai harganya itu mahal di Citimek tapi dia harganya pertamanya 150 jadi saya masih diskon tapi kalau di jeda ada juga sih yang di Sintra point ada yang 50-an center point center point ya iya gede-gede enggak enggak suka juga yang murah tuh City Max ini ukuran berapa ya lihat nomornya ya kok gede banget Hai tapi ada di atas Iya kadang orang kan naruhnya asal-asalan 34 itu 34 Hai eh 30 kutu gede tapi ngacu ini bener-bener gede banget tapi enggak lah kita bisa lihat di sini nih hai 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 berarti hasil itu 51 iya ini mah itu juga kecil cuman panjang ini ini gedai-gedai kecil itu sebenarnya mungkin bukan bukan jodohnya Nah aku senang baju yang polos ini nih hai 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 haalım di sini juga ada tukang cuci-cuci mobil gini ini karena masih pagi jadi belum banyak orang mungkin kalau di sore hari udah pasti di sini banyak lagi penuh rekomendasi Indonesia 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 bagus-bagus Pak ini Pak bagus spotnya banyak orang ini tuh sapko ya buat orang-orang yang mau Bukan pasar semua nah ini suasana pasar Bata jadi kebanyakan di sini orang Filipina sama orang Bangladesh ya India iya sih mudah-mudahan ada orang Indonesia yang mengenal kita nih kalau di Jeddah kalau di Jeddah saya ke Balad itu pada kenal nih Oh ya udah kalau di sini nggak nih Indonesia Indonesia cuman kata orang saya sering dengar dari teman saya kan kebanyakan Filipin ya di tempat kerja katanya kalau di Indonesia itu terutama di Bata emang harus hati-hati kata sih sebanyak orang yang harami gitu sebanyak harami harusnya harami mobil apa bukan dia mencopet gitu ketol itu sih iya bau banget guys bener-bener kayak di Jepanas ini ini lupa biar nyata ini ini suasana di jalan bahasa juga udah terlihat mulai ramai karena waktu udah mulai agak siang juga keksidens keksidens kena sedikit ya Allah sayang banget mobil baru mulai dalam apa ini gedung apa kalau masalah nih gedung alraji alraji oh bukan pasar ya pasar cuman akan ada namanya gedung alraji boleh boleh pintar banget dia padahal mah itu cuman fotonya kalau udah periksa itu nggak upgrade cuman fotonya ini kalau di atas mana kan ini pakaian juga yang paling ramai oh halo guys nah hari ini saya lagi ada di toko handphone ya ini iya macam-macam handphone hape gitu dari ada oppo ada pipo kayak di indonesia nih tapi masih ditutup iya sayangnya kalau kita ke pagian jadi masih ditutup tapi karena sore nya saya mau pulang jadi yaudahlah kita jalan-jalan di pagi hari aja iya bener nih ternyata di Riyadh nih oke terimakasih semuanya yang sudah ngikutin perjalanan saya Idai Aventurer dan Pemburu Real 62 di kota Riyadh bah seneng banget ya kita bisa mengeksplore ibu kota pas di Riyadh nah mungkin hanya itu aja ya pak ya nanti kita explore lagi tempat-tempat atau spot yang lain yang ada di kota Riyadh itulah terimakasih jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan share like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian biar saya tambah semangat untuk bisa mengupload video setiap hari terima kasih saya Idai Aventurer Pemburu Real Assalamualaikum terima kasih